Intro Saudara-saudara terkasih hari ini 10 Februari 2017 kita memasuki pekan biasa yang kelima Saudara-saudara terkasih hari ini Injil berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan seorang tuli Dikatakan bahwa ada orang tuli dibawa kepada Yesus Lalu Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian Lalu Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu Lalu meludah dan meraba lidah orang itu Lalu ia sambil menengada ke langit Yesus menarik nafas dan berkata Evata artinya terbukalah Maka terbukalah telinga orang itu Dia mendapatkan daya kuasa Allah yang menyembuhkan Ia yang semula tuli kini bisa mendengarkan Ia yang semula gagap kini ia bisa berbicara Saudara-saudara terkasih anda bisa bayangkan kita bisa bayangkan situasi orang yang mendapatkan mujizat penyembuhan dari Allah itu Pasti hatinya diliputi oleh sukacita, kegembiraan Pasti juga hatinya diliputi oleh rasa syukur kepada Tuhan Karena apa? Kali ini ia bisa mendengarkan seperti layaknya manusia normal lainnya Kali ini ia bisa berbicara dengan jelas Ia bisa mengatakan apa yang ada di dalam isi hatinya Nah saudara-saudari terkasih Kita semua orang Kristen dalam tanda kutip Mungkin kita tidak tuli Mungkin kita tidak gagap atau tidak bisu Tetapi mungkin saja kita tuli terhadap suara Allah Ketika kita tuli terhadap suara Allah Kita tidak mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan Kita tidak mendengarkan Allah dalam kehidupan kita Akhirnya apa para saudara? Kalau kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan Kita tidak bisa menanggapi Kita tidak bisa menjawab Nah saudara-saudari terkasih Iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan sabda Allah Membawa kita pada peresapan terus-menerus Merenungkannya Menjadikannya bagian dari kehidupan kita Menjadikannya bagian dari usaha kita Agar kita semakin hari semakin beriman Semakin percaya bahwa Allah dan seluruh hidupnya Membawa keselamatan bagi kita Nah saudara-saudari terkasih Seringkali kita tuli mendengarkan suara Allah Dunia ini telah disibukkan dan dilingkari oleh begitu banyak suara yang membisingkan kita Suara deru kendaraan Suara telepon Suara apapun yang ada di sekitar kita Membuat hati kita menjadi tertutup terhadap suara Allah Bahkan telinga kita kita tutup dengan apapun earphone Sehingga kita tidak lagi mendengarkan apapun itu yang berasal dari luar Hari ini lewat kisah penyembuhan ini Mari kita mohon supaya Tuhan juga membuka telinga kita Tetapi juga membuka telinga batin kita Supaya kita mampu untuk mendengarkan suara Tuhan Kita mampu untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Kita resapkan, kita camkan, kita jadikan menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa menjawab Sehingga kita bisa menanggapi sabda Tuhan itu Kita tidak lagi tuli secara rohani Tetapi kita sudah mampu mendengarkan peka terhadap suara Tuhan Dan kalau kita sudah peka terhadap suara Tuhan Kita bisa menjawab Kita bisa menanggapi sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita Nah saudara-saudari terkasih Begitulah kehidupan iman Begitulah kehidupan rohani Kita mendengarkan Lalu kita menanggapi Lewat sikap, tanggapan, perbuatan kita Maukah Anda membuka telinga iman Anda? Maukah Anda menanggapi sabda Tuhan? Terus menjawabnya dalam kesarian Anda Menjadikan itu menjadi sebuah perjuangan Sampai pada akhirnya Tuhan sendirilah yang akan mengambil peran dalam hidup kita Sehingga kita sungguh-sungguh punya daya kasih Kita sungguh-sungguh menjadi pembawa berkat Kita sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan Sukacita seperti lainnya Orang tuli dan yang gagap Yang mendapatkan rahmat kesembuhan dari Tuhan Saudara, bukalah telingamu Bukalah mata hatimu Maka engkau akan mendengarkan Suara Tuhan yang menyelamatkan Tuhan Yesus memberkati Anda Tuhan Yesus memberkati Anda